Asep, supir bus kramat jati yang mengalami kecelakaan akhirnya ditangkap polisi. Sebelumnya, dia sempat meladikan diri ke wilayah Cimahi. Usai kabur setelah bus yang dikembunikannya terguling di kecamatan Cicalengka, akhirnya Asep terciduk polisi. Dia sempat lari dari kejaran petugas ke Cimahi, namun usahanya sia-sia. Karena rabu lalu dia dapat ditangkap. Usai diamankan, Asep kemudian digiring petugas ke Mahapos Bandung untuk diminta keterangan. Kurang dari 10 jam diminta keterangan, Asep kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Untuk saat ini, untuk pengemudi atas amba Bapak Asep, kita tiketkan menjadi tersangka. Mengingat pada saat proses penyidikan tadi malam, mengakui dan menceritakan kronologis kejadiannya bahwasannya dengan kondisi 9 jam melaksana perjalanan dari Monogiri, Solo, Jogja, hingga ingin ke Bandung pun hampir 9 jam tidak istirahat. Tanya itu, pihak kepolisian lalu lintas Pores Bandung pun terus mendalami kecelakaan tunggal ini. Sebelumnya, bus keramah jati jurusan Monogiri Bandung jatuh sedalam 10 meter di Cicelaka Kabupaten Bandung. Akibatnya dua orang meninggal dunia, sebelas penumpang lainnya luka-luka. Adi Rianto melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!